Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan cerita atau kesaksian berdirinya Gereja Yesus Sejati di Banjarmasin. Dengan adanya perang dunia yang dipecah pada tahun 1935, maka banyak penduduk dari Hokju yang lari sampai ke Indonesia, terutama di kota Banjarmasin yang mereka tuju, diantaranya Mameng San, King Neng Ik, juga Lim Ping Ki, juga Ong Pilik, Ong Taipik, dan teman-teman yang lainnya. Mereka bersama-sama merantau menuju Banjarmasin dan juga melakukan satu perdagangan sebagai pedagang tokomas, yang mana sambil berdagang mereka juga mengadakan persekutuan bersama-sama, mengadakan ibadah di rumah-rumah. Dan pada saat itu datanglah pendeta Sio Stepan di tahun 1947. Dia itulah yang mempelopori bersama-sama jemaat untuk mengadakan ibadah dari rumah ke rumah. Akhirnya terbentuklah satu persekutuan keluarga dan mereka bersepakat untuk setenantiasa mengadakan persekutuan itu di rumah-rumah. Atas kemurahan hati King Neng Ik lah. Akhirnya mereka mendapat pinjaman sebuah rumah di mana ruangan tamu mereka disediakan untuk tempat bersekutu. Itulah pertama kalinya mereka berhimpun bersama. Sehingga melalui itulah mereka karena merasa jemaat banyak, akhirnya mendapatkan sebuah rumah yang mereka beli di Jalan Kampung Gedang nomor 40, yang sekarang Jalan AIS Nasution nomor 1. Disitulah mulai gereja kita berdiri dengan jemaat yang cukup berkembang. Dan di Bajar Masin, karena tidak ada pendeta di tahun 70-an, karena Siau Stepan tidak bisa lama-lama di Bajar Masin, akhirnya mereka mengadakan ibadah itu Senin malam dan Kemis malam. Sabtu sore baru ibadah sabat. Apa yang dilakukan mereka pada Senin dan Kemis malam itu hanya membaca Alkitab dan berdoa, puji-pujian, itulah yang mereka lakukan. Disitulah mereka mulai berkembang dan banyaknya pekerja-pekerja yang ambil bagian, diantaranya Diakonis Kang Sincen yang rajin mengadakan pembesukan dan didukung oleh Pendeta Lim Yulia yang saat itu bertugas menjadi hamba Tuhan yang melayani jemaat di Bajar Masin. Dan kita sebagai jemaat Bajar Masin ini tidak berpendidikan secara benar, sehingga kita melayani pekerjaan Tuhan dengan bersandar kepada Tuhan, sehingga Tuhan bekerja untuk mereka, sehingga banyak mujizat yang dilakukan. Itulah beberapa hal yang terjadi di Bajar Masin, yang mana para pekerjanya melakukan penginjilan lewat mujizat yang dikasih karuniakan Allah kepada mereka. Terima kasih telah menonton! Pendirian Sekolah Kristian Kanaan di Bajar Masin, dan itu berkat adanya kunjungan Pendeta Dede dan Ibu Selvi Mas yang berkunjung, terus berbicara dengan saudara Itiosin, sehingga mereka bersepakat untuk mengadakan, mendirikan sebuah sekolah Kristian Kanaan sesuai dengan program pemerintah. Akhirnya usulan itu masuk ke dalam kepengurusan majelis, juga masuk kepada ketua yayasan yang diketuai oleh Bapak Kodrat Syukur. Dari situlah mulai berdirinya sekolah di Kristian Kanaan di Bajar Masin tahun 1992. Itu yang saya dapat sampaikan, dan dari situ hingga dari TK kita mendirikan sampai ke jenjang SMA. Dan sekarang ini banyak juga murid-murid dari Kanaan yang sudah selesai mengikuti kuliah di universitas, bahkan ada yang menjadi dokter, pengacara, dan lain-lain. Inilah beberapa hal, dan sehingga kita juga tidak lupa mengingatkan kepada orang tua murid semua, yang menyekolahkan anaknya di Kanaan. Jangan khawatir, Tuhan menyertai dalam segala pekerjaannya. Jangan khawatir, Tuhan menyertai dalam segala pekerjaannya. Saat ini gereja Yesus Jati di Bajar Masin sudah berdiri selama 72 tahun. Dan saat ini kita sudah membangun sebuah gedung baru untuk gereja yang cukup besar, dan kami persiapkan untuk pekaderan orang-orang muda di tempat ini. Tentulah harapan kita bersama-sama. Semuanya itu kita mencontoh dari generasi dua, yang begitu jauh datang dari Daratan Cina sampai Banjar Masin, bisa mendirikan sebuah pos pelayanan sampai berbentuk gereja pada saat ini. Inilah pesan yang saya sampaikan pada generasi muda, supaya mereka boleh belajar melihat semangat bagaimana orang-orang yang terdahulu dari kita sudah memberikan contoh yang baik buat kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.